Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendik.com karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya, gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakalan coba ya untuk mencari, ya cuy, player yang menggunakan puri-puri prisioner ya karena jarang juga yang gunain puri-puri prisioner di server ini cuy ya. Mungkin antara jarang atau belum masuk ke ranking teratas cuy. Kayaknya sih ranking-ranking atas yang pakai puri-puri cuy. Ranking bawah kayaknya masih pakai team dot ya. Oke, dan kita coba masuk ke Eternal Battlezone-nya dulu cuy. Dan kita lihat dulu ranking-rankingnya cuy ya. Oke, kita coba lihat dulu di ranking EBZ, ini ranking 1 sampai ranking 3 ya. Apakah pada menggunakan puri-puri, ini masih non-puri-puri prisioner. Ranking 2 kita lihat, masih non-puri-puri prisioner. Terus ranking 3, kita coba lihat juga cuy. Ini ranking 3, nah ranking 3 dia menggunakan puri-puri prisioner ya. Wow, mantap. Terus kemudian kita lihat yang paling atas ini, ranking 1-nya apakah menggunakan puri-puri prisioner? Ya, gunain puri-puri prisioner. Mantap, sudah pada naik cuy. Terus kemudian gunain juga puri-puri prisioner. Meljagat, puri-puri, terus kemudian glory bus, FF, ya. Terus kemudian ada si DSK dan core-nya Drap Knight. Gila cuy, sudah pada puri-puri prisioner. Sudah pada puri-puri prisioner. Oke, langsung aja kayaknya kita bakalan coba masuk ya ke dalam. Apakah kita bisa menemukan puri-puri? Ini 48 juta. Kita lihat non-puri-puri yang tengah 52 juta. Nah, dia pakai puri-puri prisioner cuy. Pakai puri-puri prisioner. Dan ada si Sykos, ya si Kampretos. Ini nggak pakai puri-puri cuy. Kita coba lawan yang menggunakan puri-puri prisioner. Oke, dan kita masih menggunakan Corgeru. Ya, di sini kayaknya pakai Corgeru aja cuy. Karena sama-sama pakai tim debuff ya. Sama-sama pakai tim debuff. Oke, let's go ya. Gue nggak tahu ini bisa win atau nggak. Kita coba lihat saja. Karena ada puri-puri. Dan puri-purinya ngambil geryu kita cuy. Puri-purinya ngambil kekuatan geryu ya. Gue pengen lihat. Oke, let's go. Langsung Ultra Ultimate di sini. Ya, zombie man kita menang speed cuy. Zombie man kita menang speed. Mantap, langsung gak ada mod cuy. Ini kayaknya kita win cuy. Ini kayaknya kita win ini. Nanti musuh ada Mel Jalgat ya. Musuh ini ada Mel Jalgat cuy. Bisa menghidupkan karakter yang mati. Nanti dia harus Ultimate dulu. Liga Sanai di sini menghajar BAM. Oke, hajar si Gyoro. Gyoro-nya udah 2 kali gunman cuy. Udah 2 kali gunman cuy. Kalau misalkan geryu. Dia-dia. Apa namanya? Score-nya cuma level 1. Berarti cuma 2 kali langsung mati cuy. Kecuali level 4 ya. 3 kali baru bisa mati. Mana nih puri-purinya. Puri-purinya harusnya speednya. Oh, ya betul ya. Puri-puri dia kenceng speednya cuy. Puri-purinya dia kenceng speednya cuy. Sadis. Kita kena silent. Buset. Kena silent cuy. Kena silent. Nah yang menjadi pertanyaan. Apakah karakter kita yang kena silent. Terus kemudian di copycat sama puri-puri. Apakah bisa Ultimate atau tidak ya. Coba kalian jawab ya di bawah. Coba kalian jawab ya. Oke. Masih kira-kira kita cuy. Masih kira-kira yang ultimate. Ini bakal ada yang mati ya 1 karakter ya. Kayaknya bakalan ada yang masih 1 karakter nih cuy. Dipukul. Pukulnya Gyoro dong. Aduh. Masih belum. Masih belum. Nakenare naik. Nakenare naik terus dari tadi. Mantap jiwa. 4 karakter yang kena ya. 3 sanai disini ngehajar. Ajar bagian tengah ya. Garyu yang dihajar cuy. Buset. Sudah kena ini semua cuy. Kenapa namanya? Kena koron semua cuy. Kena koron semua ini. Puri-puri bisa ultimate gak? Puri-puri nya gue gak tau. Bisa ultimate atau enggak nih. Tuh kebelum mati. Oke. God mod puri-purinya cuy. Mati ya. Siap. Malah karakter gue yang anjil ding terlebih dahulu ya. Metal bed sama si zombie nya udah mati duluan cuy. Dan puri-purinya masih belum ultimate ya. Puri-purinya masih belum ultimate. Speed nya kalah cuy. Speed nya kalah cepet ya. Oke. Nah ini dia ya. Ini dia cuy. Puri-purinya bakalan melakukan ultimate ya. Kita lihat ultimate atau ultra ultimate. Kita lihat di puri. Langsung aja. Ganyu gansep. Ganyu gansep. Dipukul ya. Ultimate biasa cuy. Ultimate biasa ya. Ultimate biasa. Oke. Ganyu gansep sekarang beralih ya. Beralih posisi ke tempat musuh. Ya. Dan langsung ultimate. Beralih posisi ke tempat musuh. Jadi puri-purinya mah. Hoki-hokihan cuy. Hoki-hokihan ya. Kita ngeletakin posisinya. Atau ngambil. Ngambil itu mau ngambil. Atau nyulik kemampuan siapa gitu. Paling bagus ya. Ngambil kemampuan. Kalau kita gak punya Mel Jalzad. Ngambil kemampuan Mel Jalzad. Ya terus kemudian. Ngambil kemampuan Goribas. Tapi saya jarang ya. Goribas yang ditaruh di belakang ya. Karena puri-purinya kan bagian belakang cuy. Mungkin deep seeking ya kebanyakan. Ditaruh di belakang. Oke. Harusnya sih gak. Tapi Mel Jalzad nya ultimate lagi. Dan bisa menghidupkan karakter yang mati lagi cuy. Kita lihat. Ini bakal balik lagi cuy. Hmm. Mantap. Balik lagi dua langsung sekaligus. Kampret memang Mel Jalzad tuy. Pokoknya karakter-karakter yang bisa menghidupkan karakter yang mati tuh. Kampret lah istilahnya. Terlalu over power anjir. Oke. Dioro ultimate lagi. Dioro ulti disini. Hmm. Cakep. Sisa 4 karakter kita cuy. Sisa 4 karakter. Ya. Dan. Metal bed kita udah gak bisa ngeliling. Karena terkena sedikit. Terkena sedikit. Ya. Betul. Terkena sedikit. Terus. Kemudian si. Puri-puri visionernya masih kuat juga ya. Puri-purinya masih hidup. Dan kita udah gak ada yang bisa naruh jahat asam ke musuh ya tuy. Udah gak ada yang bisa naruh jahat asam ke musuh. Karena udah mati ya. Sudah mati tuy. Hmm. Mati lagi. Mati lagi. Cakep. Dan si Garyu baru kembali ya. Baru kembali setelah tadi. Dipelet sama. Kemampuan. Puri-puri visioner. Oke. Mati bagian depan cuy. Bagian depan mati. Cakep sama-sama mati nih cuy. Tapi dia masih ada Mel Jalgad ya. Disirup lagi semua nih cuy. Tenang. Oke. Ini dia. Charm. Tenang aja. Cakep. Berbalik cuy. Oke mati ya Garyu. Kita mati cuy. Enggak sempet diculik ya. Enggak sempet diculik tapi mati cuy. Enggak sempet diculik ya. Tapi langsung mati. Oke. Tidak apa-apa. Walaupun langsung mati. Tidak apa-apa. Nah ini dia. Yang kemampuan dan cinta target. Apakah akan menghidupkan. Karakter-karakter yang mati. Di timnya dia. Tiga karakter. Balik sekaligus. Oh dua. Balik dua. Balik dua ya. Kayaknya udah habis nih. Bisa ngibutin empat tuang. Sisa meljalgat doang. Udah ya. Bapad. GG cuy. Puri-puri. Mantap. Mantap. Prisioner. Walaupun pertahanan dia kurang ya. Tapi membangunkan skill-skillnya ya. Oke. Dan kita bakal coba lihat. Apakah ada lagi yang menggunakan Puri-puri. Ini non-puri-puri. Ini non-puri-puri Prisioner. Ada juga 77 juta. Nah ini dia gunain Puri-puri Prisioner ya. Gunain Puri-puri Prisioner. Oke. Best go. Kita coba hajar lagi. Ini sekarang udah pada gunain Puri-puri cuy. Udah pada gunain Puri-puri banyak cuy. Dan ada finish pen. Kalau gak ada finish pen. Ada meljalga. Gampet dong. Puri-puri per-serify. Anjay. Puri-puri per-serify. Nah kenara naik ya. 16 juta. Alah. Cuma 4 doang yang kena tuh. Bagian tengah selamat ya. Bagian tengah selamat. Tapi tengahnya kena ya sama si Glory Box. Tengahnya kena sama Glory Box. Asura Mode. Asura Mode. Nga hajar zombie man. Langsung. Bukan dia. Sakit banget. Kampret. Sakit banget cuy. Puri-puri per-serify. Puri-puri per-serify. Siapa namanya? Si Kabuto-nya sakit banget. Oke. Tidak kena jahat asam semua. Kena jahat asam semua cuy. Hajar lagi. Kena lagi 20 juta. Mamam. Puri-puri nya gak kena jahat asam cuy. Puri-puri nya gak kena jahat asam dari tadi. Nah. Gue pengen lihat ya. Kalau Metal Bat diculik. Apakah dia nge-girinnya. Nge-girin 3 kali atau cuma sekali doang. Coba lihat ya. Apakah dia bisa nge-girin 3 kali atau cuma sekali saja. Oke. Ayo puri-puri. Kita lihat ya. Puri-puri per-serify. Sakit. ULTIMATE. ULTIMATE. Tung. Mantap. Tua. Oke. Ayo dong. Metal Bat. Apakah langsung turun Metal Bat yang gak balik lagi. Gak jadi keculik. Tidak dulu cuy. Metal Bat-nya masih di sana ya. Metal Bat-nya masih di posisi load Rijual. Oke. Nih. Mati. Malah mati cuy. Lah. Metal Bat memang gak bisa diculik kan nih. Metal Bat-nya gak diculik cuy. Gila. Hmm. Bisa diponten nih sama Metal Bat nih. Bisa diponten sama Metal Bat-nya. Belum tindah loh. Belum tindah. Tidak cuy. Tadi udah dicam ya. Apa gak paksikan ya. Apa cam yang gak masuk. Masih loh Metal Bat masih di posisi kita cuy. Belum terculik loh. Masih belum kecupannya udah ton. Gila cuy Metal Bat ya. Metal Bat mantap sekali cuy. Metal Bat tidak terculik sama Puri-Puri. Metal Bat-nya tidak terculik sama Puri-Puri. Luar biasa. Luar biasa Lord Metal ini. Luar biasa. Luar biasa. Gak ternyata muka lo. Oke. Gak tertulik cuy. Metal Bat-nya tidak tertulik. Anjay. Ope itu gak Metal Bat. Kebal anjay. Ternyata ada yang kebal pelet cuy. Kebal ilmu pelet. Metal Bat. Oke lah teman-teman. Jadi mungkin bagiannya gue cukup dulu sampai disini. Jadi itu dia ya. Test drive. Puri-Puri visioner. Ternyata Metal Bat gak terpengaruh sama pelet cuy. Atau mungkin lagi hoki saja ya. Thanks for watching. And to the next video. Ciao. Salam. Ambas. Sub indo by broth3rmax